Halo Sobat Parlay semua, apa kabar? Kali ini kami sudah siapkan prediksi Parlay malam ini Sabtu tanggal 10 April tahun 2021. Pada mix Parlay kali ini kami sudah sediakan 7 partai spesial dari Liga-Liga top di dunia. Oke kita mulai partai yang pertama. Partai pertama dari Liga Primer Inggris, yaitu laga antara Liverpool vs Aston Villa, dan mari kita lihat di sini untuk pasaran laga tersebut yaitu Liverpool 4-1 dan over-under 2-3 perempat. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat tuan rumah Liverpool baru saja mengalami kekalahan di Liga Champions dari Real Madrid. Namun di Liga, mereka sukses melanjutkan tren kemenangan di tiga laga terakhir. Sementara itu Aston Villa juga dalam performa yang bagus jika dilihat di laga terakhir, meski sempat dalam performa buruk di empat laga sebelumnya. Jelas Liverpool sangat diunggulkan di laga ini, jadi kami memprediksi bermain Liverpool 4-1 dan under 2-3 perempat. Namun kami lebih menyarankan Sobat bermain Liverpool 4-1, dengan prediksi skor 2-0. Lanjut ke partai kedua, masih dari Liga Primer Inggris, di mana ada laga antara Crystal Palace vs Chelsea. Dan untuk pasarannya yaitu Chelsea 4-1 dan over-under 2-4. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Crystal Palace dalam performa yang kurang stabil, dengan meraih hasil satu kali menang, satu kalah dan tiga kali imbang. Sementara itu Chelsea dalam performa yang menanjak, di mana tren positif mereka di Liga sempat terhenti pekan kemarin, kalah ditaklukkan tamunya WBA. Namun melihat kemengan mereka di Liga Champion kemarin, jelas di laga ini mereka kembali ke track kemenangan. Jadi kami memprediksi bermain Chelsea 4-1 dan under-2 seperempat. Namun kami lebih sarankan Sobat bermain Chelsea 4-1, dengan prediksi skor 0-2. Oke mari kita lanjut partai ketiga, kita ke Liga Serie A Italia, ada laga antara Spezia vs Crotone. Dan untuk pasarannya yaitu Spezia 4-1 dan over-under 2-3 perempat. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat kedua tim dalam performa yang sangat buruk, jika dilihat di lima laga terakhir kedua tim. Namun melihat rekor bagus Spezia kalah bermain di kandang, nampaknya Spezia lebih diunggulkan di laga ini. Tapi kami tetap yakin Crotone mampu mencuri poin malam nanti, di mana mereka akan bermain mati-matian demi keluar dari dasar kelasemen, dan laga kami prediksi imbang. Jadi kami memprediksi bermain Crotone tahan setengah dan over-2-3 perempat. Namun kami lebih sarankan sobat bermain over-2-3 perempat, dengan prediksi skor 2-2. Lanjut partai keempat, kita ke La Liga Spanyol, di mana ada laga seru, big match, El Clasico, antara Real Madrid vs Barcelona. Dan untuk pasarannya sendiri yaitu Barcelona 4-4 dan over-under-3. Sebelumnya mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat kedua tim sama-sama dalam performa yang sangat menawan. Dengan tidak terkalahkan di lima laga terakhir, laga pastinya akan sangat sengit, melihat adu gengsi kedua tim, serta kemenangan wajib diraih demi naik ke puncak kelasemen. Namun di sini kami lebih condong untuk menjagokan Barcelona yang akan menang. Jadi kami memprediksi bermain Barcelona 4-4 dan under-3, namun kami lebih sarankan sobat bermain Barcelona 4-4. Dengan prediksi skor 0-1. Lanjut lagi partai yang kelima, kita ke Bundesliga Jerman, di mana ada laga antara Hertha Berlin vs Borussia Monchengladbach. Dan untuk pasarannya yaitu Borussia Monchengladbach memberikan 4-4 dan over-under 2,5. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat tuan rumah Hertha Berlin dalam performa yang kurang stabil, dengan meraih hasil 1 kali imbang, 2 menang dan 2 kali kalah. Sementara itu Gladbach sebelumnya sempat dalam penurunan performa, dengan menelan 3 kekalahan beruntun di lima laga terakhir. Namun di dua laga terakhir mereka sukses bangkit dan kembali ke tren kemenangan. Melihat statistik ini, kami memprediksi bermain Borussia Monchengladbach 4-4 dan over-2,5. Namun kami lebih sarankan sobat bermain over-2,5. Dengan prediksi skor 1-2. Oke, sekarang lanjut partai ke-6, kita ke RADC Belanda, kita lihat laga antara Fortuna Sittard vs Eamon. Dan untuk pasarannya yaitu Fortuna Sittard 4-4 dan over-under 2,5. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Fortuna Sittard dalam performa yang buruk, dengan hanya meraih satu kemenangan di lima laga terakhir, dan empat laga berakhir dengan kekalahan. Sementara itu Eamon dalam performa yang cukup bagus, dengan tidak terkalahkan di lima laga terakhir. Melihat performa kedua tim, sepertinya Eamon lebih diunggulkan, namun kami tetap yakin Fortuna Sittard mampu bangkit dan meraih kemenangan di laga ini. Jadi kami memprediksi bermain Fortuna Sittard 4-4 dan over-2,5. Namun kami lebih sarankan sobat bermain over-2,5, dengan prediksi skor 2-1. Dan partai terakhir, kita beralih ke Liga Portugal. Ada laga antara Pachos de Ferreira vs Benfica, dengan pasarannya yaitu Benfica memberikan 4-1, dan over-under 2,5. Mari kita lihat dahulu statistiknya. Di sini kita lihat tuan rumah Pachos de Ferreira dalam performa yang kurang stabil, dengan meraih hasil 2 kali menang dan 3 kali kalah. Sementara itu Benfica dalam performa yang sangat menawan, dengan sukses menyapu bersih lima laga terakhir dengan kemenangan. Melihat statistik ini jelas Benfica lebih diunggulkan, jadi kami memprediksi bermain Benfica 4-1 dan under-2,5. Namun kami lebih sarankan sobat bermain Benfica 4-1, dengan prediksi skor 0-2. Oke itulah 7 partai yang sudah kami siapkan untuk prediksi parlay malam ini. Semoga bisa membantu sobat, dan sekaligus bisa dijadikan acuan atau perbandingan dengan prediksi sobat semua. Prediksi di atas bebas untuk sobat pilih, mau bermain handicap atau bermain over-under. Dan jangan lupa tetap ikutin feeling kalian sendiri, dan tetap utamakan prediksi sobat sendiri ya. Dan jika ada pertanyaan lain, seperti pertandingan lain, di luar 7 partai pertandingan yang kami berikan, sobat boleh komentar di bawah ya, dan akan kami coba memberikan prediksinya. Jangan lupa subscribe channel ini, agar sobat tidak ketinggalan prediksi parlay dari kami, yang selalu kami update setiap harinya. Salam Parlaymania, dan jangan lupa WD ya. Terima kasih. Terima kasih.